Halo bro bro, jadi buat kalian yang ingin tau disini gue bakal tunjukin ke kalian seperti apa sih platform investasi trading yang adil dan dapat dipercaya yang pasti platform ini bisa bantu gue untuk ngedapetin income tambahan yaitu Binomo nah Binomo ini adalah sebuah aplikasi investasi trading yang adil caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafiknya dulu ya dan kita harus bisa melihat disini apakah si grafiknya bakal naik atau turun bro oke disini gue mulai investasi di Rp14.000 disini gue pilih naik aja deh yes nah kan berhasil kata gue juga jadi investasi di Binomo itu bisa banget buat jadi kesibukan atau aktivitas baru gue untuk nambah-nambah income tambahan bro disini kamu bisa mulai dengan modal mulai dari Rp10.000 atau Rp140.000 kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan nah terus disini sekarang gue mau nunjukin ke kalian sejarah penarikan uangnya ya caranya itu kalian pertama pilih garis 3 di kiri atas ini kemudian klik balance atau saldo nah jika kalian menggunakan android pilihnya icon dompet di kanan atas ya nah terus untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas bro dan ingat yang namanya investasi emang ada resikonya jadi modal kalian itu bisa beresiko Binomo menyediakan tradingnya adil untuk semua pastikan kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo yang akan memastikan kalian akan mendapatkan pelatihan dan pemahaman trading infonya di link di bawah ya terus khusus buat kalian gue dekodo promo nih untuk mendapatin bonus deposit di akun kamu jadi tunggu apa lagi? ayo langsung download aplikasi Binomo atau klik linknya ada di description box di bawah ya Binomo, tradingnya adil untuk semua orang oke balik lagi di channel jangsutan wahai netizen yang budiman jadi di video kali ini gue mau mencoba motor kawasaki ninja SS jadi ini motor kenceng nan mahal bro jadi unit yang mau gue coba sekarang ini dia unit tahun 2014 14 ya ini mulus banget cuy barangnya cuy parah parah jadi ini kondisinya masih full original kecuali paling ganti ban ya dia pake Pirelli dia Bloroso terus kenal potnya nih pake Ahau Motorsport jadi untuk sisanya dia mesin belum diapa-apain aksesoris-aksesoris lainnya masih full original pelat ag pelat ag pelat mana ya langsung aja kita cobain motornya bro sekarang siang-siang nih jam 12 pas ini makannya panas gila go langsung aja kita cobain oh ini nya lupa parah cuy suaranya oke bismillahirrahmanirrahim first impresi kita di depan ya skip dulu sampe sini wah bangsat keceng banget anjing udah bentar bro first impresinya kita di depan di depan wait wait oke jadi mulai dari riding position ini dia cukup bungkuk ya tapi bungkuknya gak ngebungkuk yang bener-bener parah gitu loh cuman karena gue dengan postur tinggi 180an lebih makanya dimensi motor ini tuh memang kecil banget nih kaki gue nih lekuk aja udah nyampe nih sadis bro ini yang bikin gue selalu pengen beli ninja 2 tak nih ini bangsat macet cuy beres juga cuy macetnya anjing lama banget agak-agak special sih gue ini kenceng banget sumpah ini motor 150 cc tapi kencengnya parah anjing gila-gila oke tadi riding position sekarang dari segi powernya ya dia dari segi power bandnya memang gak terlalu apa gak terlalu galak cuman pertambahan speednya tuh smooth tapi smooth tapi kenceng gitu jadi gak yang bener-bener jambak tapi kenceng kita kiri aja dah cuman ini apa perasaan gue doang atau memang udah karena biasa naik motornya ya dia powernya lebih ganas pas waktu baru maju maksudnya kan kita udah di asfal ini udah ada waktu ya nah dia tuh powernya lebih ganas di awal-awal kita naik motor cuy apa memang semua dua tak kayak begitu atau perasaan gue doang tadinya gue mau mencoba jalanan-jalanan kota ya tapi buat ngetes ini motor kayaknya gak cukup di jalanan kota anjir ini jalannya dari tadi padat banget sumpah jadi kita sekarang menuju ke jalur biasa jalanan-jalanan wah tepi enak banget sumpah ini motor enak banget wah remnya juga parah cuy parah cuy reking gue sih gak ada apa-apa aja sama ini ini lagi berhenti tengah jalan ya eh pak berhenti tengah jalan kita kanan aja deh biar agak jauh tracknya cuy yuk kita tes wah nyampe 100 sih gampang banget adik anjing hahahaha Sudah helm itu prioritas nomor satu ya. Kepala kalian tuh aset berharga kalian. Anjing. Anjing, debu. Aduh. Wah, parah ini debunya cuy. Halo. Ini jalanan sini tuh buat kalian yang memang bosen sama jalanan sana ya. Karena memang jalan tasik tuh gak ada lagi. Serius. Gak ada lagi buat enak tarik-tarik tuh cuma jalanan itu doang. Sisanya tuh kayak gini-gini. Sekali narik, dua kali narik, tiga kali narik. Ada mobil. G3, G4, ada truk. Ya kan? Nih. Memang yang paling enak tuh di situ doang, depan. Depan kita berok kiri, nah itu baru enak jalur. Oh, 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 oh. Untung remnya bagus tadi. Belok kiri kita. Kalau motor ginian, kenceng juga dia didukung dengan suspensi yang enak gitu. Kalau R.I. King, kenceng agak berbahaya juga bro sebenarnya. Makanya gue kayaknya... Makanya gue kalau geber-geberan pake ini kayaknya lebih pede gitu ya. Makanya gue tarik Rubika. Makanya gue tarik pushes Bumak terus Bumak terus Bumak terus Bahaya perhebubanya